oh hi guys good morning i wanted to ask what's your reaction when all of your friends are ready for long holiday and you are the only one who still don't know what to do so here's the answer check it out yang pakai upside down the tracker 150 ini pakai pelindung shock nih udah ban depannya, ban pacul merek Corsa ukuran ban depan 80mm 121mm jadi ini kayak seukuran KLX 150BF lah depan 21mm belakang 18mm plat nomor sudah dilengsarkan ke bawah mesin oh dia nggak pakai engine guard oke dia nggak pakai engine guard jadi langsung begini nih dudukannya nih oke oke handguard tulang merek Proteper ini masih original bawaan nggak diganti masih bawaan Stang Proteper Evo Carmichael mobilnya si Michael ini risernya merek Proteper juga oh disusun 3 dia ya disusun 3 rupanya ini Proteper juga ini masih bawaan ini masih bawaan handgripnya merek Kitako dia udah nggak ada speedometer nih headlampnya tuh polispot replika lampunya tuh sebenernya nggak kayak gini guys cuma diganti aja jadi kayak LED kayak begini makanya dia kayak ada celah begini dibolong tapi buat settingan sini kayaknya katanya lebih sangar men bagaimana menurut kalian ini juga diganti nih penampakan dari samping ya dalam-dalam itu lampunya tuh nah ini kan nggak ada bracket nih jadi bracketnya diikat pakai karet aja gitu kalau kabel tis ya kurang lah ya agak geter kalau kalian naik di jalanan kemarin ada yang nanya apakah ini dijual kalian bisa coba Instagram di Ondes apakah ini dijual karetnya nih ini bawahnya nggak ada nggak pakai pengail lagi cukup kenceng cukup kenceng oke oke karena dia ada dudukan lagi di tengahnya lihat ada platnya itu dudukan lagi dia ikat ke kabel tis disini ada kabel tis satu tuh diikat jadi ini ceritanya ini ada bikin plat ya ditekuk lubang diikat sama kabel tis ke dari ininya nih jadi makanya kepalanya cukup kenceng ya ke lampunya lampu LEDnya kayaknya ada pengail disini nih oke jadi nggak usah pakai pengail lagi disini ini sparkboard depannya tuh bodi BF model BF stop lampnya stop lamp 31 universal dia pakai swing arm the tracker 150 SE ya supaya dia bisa memuat ban ukuran 18 nih ukuran ban belakangnya 100 per 100 per 18 velgnya merek TK Racing ini unit track nih punya ada tracker 150 SE kenapotnya DC Project power exhaust ini penampakan dari samping guys ya ini adalah the tracker 150 yang model lama nih tuh ada kutil dan jerawatnya tuh jadi ini bukan KLX kenapa the tracker lihat framenya warna abu-abu model lama ya model lama kalau yang the tracker sekarang kan item doff ini framenya abu-abu jadi adalah the tracker 150 old model lama nah ini adalah dudukan kenapotnya nih dikasih spacer nih supaya panasnya kenapot gak langsung kena rangkanya dan ini adalah penampakan dari atas joknya udah custom ini ini adalah penampakan dari atas dashboardnya oke wusss bolong ya oke guys ya bener bolong ini bolong oke guys jadi itu dulu review gue tentang the tracker 150 old ini yang yang berubah jadi motor trail tak disangka dan tak dengan silahkan like komen share dan subscribe buat yang belum yang sudah terima kasih banyak jangan lupa nonton video gue yang lainnya oke guys see you on my next video ciaaa ini ini dan yang sana ya mari kita mendekat semuanya dijual oke semuanya dijual silahkan DM instagram diondes dari honda ke kawasaki